Cerawatan nih Waduh Game of Thrones udah sampe episode keempat nih guys Kalian ada yang nonton Game of Thrones gak sih? Gak ada ya? Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Setelah beberapa episode kemarin aku ada di Surabaya Dan sekarang aku udah balik lagi kembali guys Sekarang ini aku lagi ada di Pantai Seseh Hari ini aku mau nyobain staycation Tapi hotel ini beda banget temen-temen Beda banget dari semua hotel yang pernah aku cobain buat staycation Beda banget dari semua hotel yang pernah aku review Di semua episode Hore, di semua kota Pokoknya beda banget lah Tapi sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe dulu ya guys Like dan subscribe, oke? Jangan lupa like dan subscribe Ini mataharinya langsung tiba-tiba mendung Dan jangan lupa juga follow Instagram aku guys Bantu aku supaya bisa swipe up, oke? Hashtag Bantu Rian supaya bisa swipe up Panjang banget dah Kita langsung mulai aja videonya Let's go Halo semuanya Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya Seperti yang aku bilang di opening video tadi Hari ini aku mau nyobain staycation di hotel yang beda banget Karena tempat ini bukan kayak hotel-hotel biasa seperti yang pernah aku cobain sebelumnya Kalau aku bisa deskripsiin tempat ini lebih mirip kayak rumah retret gitu Namanya Udara Bali Yoga Detox Spa Dari namanya aja udah jelas banget aktiviti apa aja yang ada di tempat ini Lokasinya ada di bibir pantai Seseh Tapi kalau aku sih gak nyaranin kalian buat berenang disini Lihat aja tuh ombaknya Dari tampilan luar gedungnya aja udah unik banget ya Banyak pohon, banyak taneman, banyak batu-batu juga Pas pertama masuk langsung ngelewatin pohon yang bentuknya kayak menyelang gini Abis itu jalan agak ke dalam Kalian bakal langsung sampai ke areal resto dan lobby hotelnya Nah sekarang aku mau check in dulu Seperti biasa pas check in aku diminta ID card dan tanda tangan form Abis itu aku dapet key card bedroomnya Di udara Bali ini gak bisa booking room only Package yang paling simple adalah room breakfast Seperti yang aku booking ini Dan ada juga package-package lain Kayak udara retail package, detox package, dan lain-lain Yang tentunya harganya juga beda Karena service yang kalian dapetin juga lebih banyak Lobbynya ini masih satu areal dengan resto Selain banyak kursi-kursi disediain untuk tamu yang dateng Disini ada papan informasi tentang schedule kelas yoga Yang diupdate tiap hari Nah abis check in aku dapet welcome drink Coba liat guys Dikasihnya satu hole coconut coba Gila Ini welcome drink ter worth it sih Sepanjang aku bikin playlist sore Biasa paling-paling infuse water doang Hahaha Jadi welcome drinknya itu air kelapa muda Bagus banget ya Ini udah kayak di stem gitu Bagus banget nih Ada tulisannya udara Bali yoga detox spa Terus karena disini tuh go green Jadi sedotanya tuh pake bambu nih Cheers Udah seger? Sekarang aku langsung lanjut naik ke lantai 2 Kamarku ada di 2-1 Nah untuk ngebuka pintu kamarnya Kalian gak bisa langsung tap keycardnya Tapi Kalian swipe dulu gini Sampai muncul angkanya And then kalian tap keycardnya disini Sampai muncul tanda smile tuh temen-temen Nah udah bisa dibuka di pintunya Wow Wah guys ini bedroomnya gokil sih Ini unik banget bedroomnya temen-temen Oke gak usah lama-lama Kita langsung mulai aja Room tour di dalam kamarnya Ini kunci pintunya keren banget guys Nih coba liat Bisa bunyi gitu loh kalo dikunci Wah Keren banget Ini kalo ditutup nanti bisa auto kunci sendiri nih Tuh Wah Keren banget Orang kampung Begitu aku masuk ke dalam kamar ini Bener-bener itu nuansanya beda banget Yang sama sekali aku gak pernah rasain Selama aku staycation di hotel lain Semua ornamennya itu pake kayu temen-temen Mulai dari atapnya Dindingnya Sampai lantainya pake kayu Seperti biasa Di depan pintu masuknya Disini ada coffee antimaker Nah coffee antimakernya ini Coba kalian liat Meja Kursi Tempat teh dan segala macem Disitu semuanya terbuat dari kayu Dan disini udah disediain pemanas air Dua cangkir dan dua gelas Ada gula Teh Creamer Dan untuk kopinya Itu bener-bener dikasih Kayak full satu kotak gitu temen-temen Liat nih Airnya Besar banget nih Satu liter lebih kayaknya nih Wah Mantap kan Disini ada meja Dan ada lampu tidur Di bagian atasnya Tapi di bagian bawahnya Kalau misalkan kalian buka lemarinya Disini ada minibar guys Minibarnya disini cuma ada satu item aja Jadi disini cuma ada air mineral lagi Dan Sekarang kita masuk ke bedroomnya You have slain an enemy Ini bednya gede banget ya Bersih Disitu udah ada satu bantal Satu cushion Dan ada bed covernya juga Tapi disini ada yang menarik temen-temen Yang mungkin aku gak pernah nemu ya Disini ada gulingnya guys Ada gulingnya guys Ada gulingnya guys Hegok banget sih Be aja kali bang Gawah Disamping bednya disini juga ada lampu baca Untuk AC nya Di ruangan ini pake AC split guys Dan gak cuman AC Di ruangan ini juga ada kipas anginnya Di bagian atas Coba liat deh AC nya aja sampai di temple stiker tekstur kayu coba Mungkin supaya bisa kamu flashe sama kayu-kayu yang ada di sekitarnya kali ya Oke disamping bednya disini ada satu wardrobe kecil itu Dan udah disediakan beberapa hanger Dan di bagian bawahnya disini ada safe deposit box atau berangkas ya Disini ada jadwal untuk kelas yoga temen-temen Jadi kalo misalkan kalian tertarik Kalian bisa ikut untuk kelas yoganya Aku juga tertarik buat nyobain Tapi mungkin gak hari ini Kita cobain besok aja Yang paling penting nih Yang paling penting Kalo misalkan kalian stay disini Kalian bisa ngikutin yoga kelasnya itu Gratis Even kalian ikut 8 kali Dari yang pagi sampe yang malem Itu semuanya gratis Kalian gak usah bayar Sekarang kita liat kamar mandinya Yuk Pas pertama kali masuk Di sebelah sini langsung ada Tempat buat berbilas Tapi sama sekali gak ada sekatnya temen-temen Antara shower room Terus kemudian wastafel Dan kloset Itu bener-bener terbuka Dan gak ada sekat Toilet amenitiesnya Ada sabun, shampoo, dan conditioner Selain itu Di depannya sini juga ada cermin Yang ukurannya gak terlalu besar Juga gak terlalu kecil sih Jadi standar aja Disini ada 2 buah henduk kecil Di sebelahnya lagi Disini ada wastafel Yang keren sih Ini kayak dari batu gitu temen-temen Dan di sebelah situ terakhir ada kloset duduk Disini juga ada Tuh Satu pintu lagi Ini kemana ya? Wow Guys Tuh Ini gardonya lumayan luas sih Mau duduk-duduk Atau sekedar cuman baca buku dan segala macem Itu bisa banget Oke guys mungkin gitu aja untuk room tour di dalam kamarnya Dan sekarang seperti biasa Waktunya kita buat keliling di star hotelnya Kita liat ada fasilitas apa aja Nah sekarang aku mau ajak kalian buat ngeliat yoga shala terbesar Yang lokasinya persis ada di depan kamarku Namanya Shiva Shala Luasnya 210 meter persegi Dan bisa menampung sampai 75 orang sekaligus Wow Pas masuk kalian bakal ngeliat tulisan welcome dan quote of the day Yang terbuat dari kerang dan bunga yang disusun Dan shiva shala ini langsung menghadap ke arah pantai seseh Disini juga disediain beberapa equipment untuk aktivitas yoga Kayak matras ini dan masih ada juga beberapa equipment lainnya Sekarang aku mau ajak kalian naik ke lantai 3 Disini ada Baruna Shala Yang ini sih lebih kecil dari shiva shala yang tadi Kalau kalian masih inget logo udara Bali yang ada di kelapa waktu aku check in tadi Nah itu adalah gambar airil yoga Disinilah kelas airil yoga itu diadakan Udah ada 24 US standar airil shield hammocks Dan kelas airil yoga ini ada setiap hari Nah guys dari Baruna Shala ini Kalian bisa ngeliat ke arah pantai seseh Weee keren banget ya Masih di lantai 3 Kalau kalian jalan ke arah belakang Disini ada ruang massage outdoor Dan kalau kalian naik sedikit lagi ke atas Disini ada space kecil yang biasa dipakai untuk morning meditation Sekarang balik lagi ke lantai 1 Dan aku mau kasih lihat ke kalian Salah satu tempat yang paling epic Yang jadi ikonik di udara Bali ini Apalagi kalau bukan swimming poolnya Gokil keren banget gak sih Tuh coba lihat Ini spot yang paling keren yang ada disini teman-teman Seumur-umur belum pernah aku lihat kolam renang yang landscape nya kayak gini Selain banyak patung-patung binatang Mulai dari yang kecil kayak siput Kepiting Iguana Ular Monyet Akar-akaran Sampai ada yang gede banget kayak kura-kura ini Wow Dan bagian langit-langitnya juga gak kalah epic Terbuat dari kayu-kayu kecil yang disusun rapi gitu Jadi di udara Bali ini Areal kolam renang indoornya dibagi menjadi beberapa spot Yang pertama disini ada kolam renang biasa pada umumnya Dan terkoneksi langsung dengan pool bar Disampingnya disini ada watsu pool Watsu singkatan dari water siatsu Yang suhu airnya lebih hangat sekitar 35 derajat celcius Dan di dalam airnya ada musiknya juga Tapi musiknya bakalan baru bisa kedengeran Kalo telinga kalian masuk ke dalam air Selain kolam air hangat Disini juga ada kolam yang isinya air dingin Nah air kan emang dingin Bukan dingin B aja Tapi dingin banget kayak air es Wih gila sih ini dingin banget say Aku juga kurang paham sih fungsinya buat apa Katanya sih buat salah satu metode terapi juga Kalo kalian kepo kalian bisa baca-baca di websitenya aja ya Linknya aku taruh di description box Selain kolam-kolam yang tadi Disini juga ada beberapa ruangan lain Tapi semakin kalian masuk ke dalam Harus lebih hati-hati jalannya Karena kontur lantainya yang berbatu-batu Dan ceilingnya lumayan rendah Jadi mesti pelan-pelan Disini ada ruangan sauna yang lengkap Dengan beberapa pilihan aromaterapi Ruang private spa Ruang steam bath Dan yang paling ujung Disini ada ruangan yang paling nyelempit Dengan penerangan yang minim Ruang meditasi Atau meditation room Ini ruangannya agak gelap ya Jadi sorry kalo misalkan Gambarnya bakalan noise banget Karena disini sangat-sangat gelap Ya Jadi dibawahnya tuh udah dikasih kayak Beanbag-beanbag gitu Dan ada rumput sintetis juga Di bagian bawahnya Secluded banget Ornamennya itu kayak Akar-akar pohon Full Melingkari satu ruangan ini Oke guys Sekarang kita lihat tempat lainnya Yuk Terakhir Persis di belakang aku sekarang ini Ada kayak garden kecil Yang biasa dipake buat berjemur Buat duduk-duduk Kayak gitu Jadi disediain beanbag Dan ini deket banget sama pantai temen-temen Ini adalah lokasi paling depan Dari udara Bali ini Oke guys Barusan aku udah ajak kalian Buat muter-muter di hotelnya Buat ngeliat fasilitas apa aja Sekarang kita langsung liat aja Suasana malamnya disini kayak gimana Nah kalau sore Di pantai Sese ini lumayan rame Banyak orang yang dateng Buat menikmati sunset Di pantai ini Dan beginilah Suasana malam hari Di udara Bali Kalau dari luar Penerangan hotelnya Memang keliatan agak remang-remang Tapi Kalau kalian masuk ke dalam Masih cukup terang sih Menurut aku Kalau malem Lampu di kolam renangnya Juga nyala Dan warnanya ada yang biru Dan ada yang hijau toska Kayak gini Dan karena udah lapar Jadi aku nyobain makan Di resto yang ada di lobbynya tadi Namanya Organic Ocean Aku pesen The ultimate veggie burger Burgernya ini sama sekali Tidak ada daging Dan patinnya terbuat dari kuenoa Sedangkan warna merahnya dari beetroot Selain itu Di dalamnya juga ada guacamole Mangga Tomat Selada Dan terakhir ditutup dengan Charcoal bun Side dishnya Ada potato fries Dan spicy mayo Sedangkan untuk minumnya Aku pesen golden healing super smoothie Yang terbuat dari potongan mangga Tanas Pisang Kunyit Virgin coconut oil Dan lain-lain Makan skuy Di sini aku mau olesin dulu Kita tambahin dulu Mayonya nih Ini coklat ya Biar makin pedes kan Oke guys Ini burgernya Burgernya kayak gini Ini misalnya kalian lihat Wow Makan Makan Enak loh Aku merasain kayak ada Rasa guri-gurinya Itu kayaknya dari guacamole nya ya Yang ada di dalam itu Hmm Jangan lupa guys Di sini ada french friesnya juga Oh iya guys Selain itu Aku juga udah cobain speed wifi Yang ada di sini Speednya standar sih Untuk speed downloadnya Sekitar 2,8 Mbps Dan untuk speed uploadnya Sekitar 3,2 Mbps Kalau pas dapet mangkanya Sensasinya tuh beda gitu Ada asem-asemnya gitu Enak banget kan Wow Aku pernah sih bikin kayak ginian di rumah Cuman kunyinya kebanyakan Jadi aneh Kena kunyit kan berasa banget ya Oke guys That's it untuk vlog hari ini Good night Halo semuanya Good morning Sekarang ini masih pagi banget Ini sekitar jam setengah 7 ya Sekarang ini aku masih ada di pantai yang sama Seperti aku waktu opening video tadi Pantainya ini sebenernya lebih bagus Kalau sunset ya Jadi kalau sunrise Mataharinya tuh ada di situ Ini pantainya sepi banget temen-temen Jadi Gak ada orang Jadi pantainya tuh bener-bener bersih banget Tapi di sini pantainya pasirnya hitam ya Tapi keren sih ini Serius Keren banget Nah pas jam 7.30 Di Baru Nasyalah Lagi ada kelas RL Yoga Sesuai janji aku yang kemarin Di sini aku sempetin buat nyoba ikutin kelasnya Dan sekali lagi ini gratis ya guys Untuk semua tamu yang stay di sini Pas mau ikut kelasnya Kalian bakal diminta untuk mengisi daftar hadir Gak ada persyaratan khusus kok Untuk ikutan kelas ini Even kalian gak tau sama sekalipun Atau kalian baru mau coba-coba kayak aku Juga boleh kok Pagi ini instrukturnya Miss Martina Tapi gak mesti beliau Karena instrukturnya ada banyak Awal awal dimulai dengan pemanasan Dan gerakan yang sederhana Sambil mengatur pernafasan Setelah beberapa lama Baru diajarin gerakan yang lebih sulit Kayak duduk bersihlah di atas hemoknya gini Keliatannya susah kan Tapi tenang Instrukturnya sabar kok Dan kalian bakal diajarin step by step pelan-pelan Terakhir ditutup dengan tidur di dalam hemoknya kayak kepompong Abis selesai kelasnya Jangan lupa matrasnya dibersihin Dan dibalikin lagi ke tempatnya Untuk buffet breakfastnya ada di lantai 1 Disini pilihan menunya gak terlalu banyak Dan menu-menu makanannya lebih banyak vegetarian Kayak nasi goreng ini Di dalamnya ada wortel, kol putih, kol ungu, bayam, dan minyaknya pakai virgin coconut oil Aku juga ambil scramble egg dan grilled tomato nya juga Selain itu disini ada mixed vegetables, tumis tahu tempe, cassava waffle, brown toast, buah-buahan, smoothies, dan lain-lain Selain itu kalau kalian mau tea atau coffee juga bisa request ke waitress yang ada disini Makan! Yang pertama nasi gorengnya ini gak pakai saus Jadi sama sekali gak ada rasa tomat Yang kedua sayurnya ini gak dimasak sampai yang terlalu mateng ya Teksturnya itu bener-bener masih kayak krenyes-krenyes di mulut gitu Rasanya lumayan gui Tapi ini totally beda banget teman-teman Karena dia gak pakai minyak goreng biasa ya Tapi pakai virgin coconut oil Jadi kayak tastenya itu lebih bener-bener keluar gitu Kalau biasanya aku breakfast di tempat-tempat hotel-hotel lainnya itu Mejanya itu satu, 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 satu gitu kan Gak usahnya cuma satu meja isi berempat Tapi disini bener-bener kayak pakai long table Yang berasa kayak kekeluargaan, tahu gak sih? Jadi kayak makan bersama bareng keluarga gitu Karena mejanya itu satu teman-teman Abis makan, waktunya berenang Kalian bisa ambil pool towelnya di FO Dan disini aku nyobain buat berenang di what's up poolnya Aku penasaran banget sama musik yang ada di dalam airnya itu Dan pas aku nyobain buat nyemplung Ternyata beneran teman-teman Jadi kalau telinga kalian masuk ke dalam airnya Bakalan langsung kedengeran musik yang ada di dalam air Keren banget ya Dan aku juga penasaran banget buat nyobain kolam air dinginnya Tapi karena aku kurus bincung kering Jadi cuma nyobain 10 detik Abis itu langsung keluar karena gak kuat Tapi seru banget sih experience aku di udara Bali ini Ada dua hal yang menurut aku gak boleh kalian lewatin Yang pertama wajib banget cobain aeril yoganya Dan yang kedua cobain deh berendam di what's up poolnya Top bad dah! Oke guys mungkin segitu aja untuk vlog hari ini Hari ini aku nyobain staycation di salah satu hotel yang unik banget dekorasinya Yang unik banget arsitekturnya Namanya Udara Bali Walaupun lokasinya agak terpencil Tapi disini yang stay lumayan banyak loh teman-teman Pertama kali masuk ke dalam areal hotelnya Itu udah kerasa beda banget Dari tampilan depannya aja Arsitektur dan desain interiornya itu udah gak pernah lihat di tempat lain gitu Di dalam kamar itu juga gak kalah keren Karena dinding langit-langit dan lantai sampai ranjangnya pun itu semua terbuat dari kayu teman-teman Aku kemarin juga udah nyobain masuk ke dalam kamar mandinya Disitu udah amenitiesnya lengkap Pas malemnya kemarin aku juga sempet nyobain dinner Di restonya yang ada di bawah namanya organic ocean Disitu aku nyobain the ultimate veggie burger Super smoothiesnya yang golden healing Itu juga seger banget Ada turmericnya ada banana pineapple dan lain-lain Kalau misalkan kalian stay disini Aku saranin jangan sampai kalian lewatin Untuk ngikutin kelas yoganya Itu salah satu benefit yang bisa kalian dapetin Kalau misalkan kalian stay disini Sekarang aku nyobain breakfast juga disini Walaupun pilihan menu nya gak sebanyak Seperti hotel-hotel lain Tapi makanannya disini healthy food Sangat bagus dan kaya manfaat buat tubuh kalian Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini guys Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan tempat seti atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalin di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video yang berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Subscribe guys Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku di Add upnama travel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 High in the halls of the kings who are gone Jenny would dance with her ghost The one she had lost The one she had lost And the one she had found The one who had loved her the most The one who'd been gone for so very long She couldn't remember their names She couldn't remember their names They spun around on a damn old stone Spun away all their sorrow and pain And she never wanted to leave And she never wanted to leave